PJ Bupati Moro Jambi bersama Ketua TPPKK Moro Jambi mengikuti pengajian rutin BKMT Moro Jambi. PJ Bupati Pahyuni Diliansya berharap melalui pengajian ini selain dapat memperarah silaturahmi, juga dapat memperdalam ilmu agama. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi kembali menggelar pengajian Islam di ruang pola rumah dinas Bupati. Pada kegiatan ini dihadiri langsung Pejabat Bupati Moro Jambi Pahyuni Diliansya dan Ketua TPPKK Moro Jambi Paradila Zahra. Pengajian ini bentuk kerjasama antar Pemkap Moro Jambi bersama BKMT yang ada di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Dalam pengajian ini diisi tausia yang disampaikan Ustadz Pahmi Ahmad dan turut dihadiri para BKMT yang ada di Kecamatan Sungai Bahar, Sungai Bahar Selatan dan Kecamatan Sungai Bahar Utara. PJ Bupati Moro Jambi Pahyuni Diliansya mengatakan pengajian ini rutin digelar oleh Pemkap yang bekerjasama dengan BKMT. Selain memperkuat, sehatur rahmi juga memperdalam kajian keagamaan dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT. Video ini dari Ibu Bupati yang minta setiap hari Jepang untuk mengatakan pengajian. Dan amal ibadah juga dapat, didapat oleh kita semua. Sementara itu, Ketua TVPKK Moro Jambi, Paradila Zahara mengatakan, selain memperdalam ilmu agama melalui pengajian ini juga dapat memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Diharapkan para generasi muda di Moro Jambi dapat meningkatkan keimanannya dengan mengikuti pengajian yang digelar oleh BKMT yang ada di setiap kecamatan. Adanya pengajian BKMT di rumah dinas ini, setiap hari Jumat saya, kami ingin menjalin selatu rahmi dengan ibu-ibu BKMT dari seluruh kabupaten Moro Jambi. Nanti harapan kami ke depan bisa menjalin selatu rahmi, menambah keakrapan. Dalam kegiatan ini, pengajian rutin dalam rangka memperkuat silatu rahmi dan memperdalam ilmu agama yang digelar di rumah dinas bupati ini diikuti secara bergantian BKMT yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Moro Jambi. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.